Sejumlah pejabat esalon 2 dan 3 di lingkup pemerintah kota Ambon diserah terimakan. Sekretaris kota Ambon Agai Latuhiru mewakili wali kota Ambon memimpin langsung serah terima jabatan di lingkup pemerintahan kota Ambon selasa siang di lantai 2 balai kota Ambon. Dalam sambutannya Latuhiru mengatakan seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi internal pada masing-masing SKPD sehingga tugas yang diembannya segera dapat dilaksanakan. Dikatakan Latuhiru sesuai instruksi wali kota, maka pada bulan Februari seluruh perencanaan kegiatan kerja sudah dapat ditenderkan pada bulan April. Diharapkan seluruh kegiatan fisik sudah ditenderkan. Hal ini dilakukan agar seluruh kegiatan operasional program dan seluruh rangkaian kegiatan pada setiap SKPD bisa dirampungkan pada triwulan ketiga. Sehingga nantinya pada triwulan keempat semuanya telah siap dan tinggal dilakukan pencairan dan pertanggung jawaban. Kepada pejabat yang lama, Latuhiru juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang selama ini diberikan untuk pemerintah kota Ambon. Terutama pada jabatan kepala-kepala SKPD, asisten, dan staf ahli. Dalam jabatan terakhir dengan Bapak Wadah Kota, mulai sangat terhadap seluruh bulan Februari seluruh perencanaan kegiatan sudah bisa ditenderkan. Dan pada bulan April, seluruh kegiatan fisik juga sudah boleh ditenderkan. Kepada para pejabat yang baru dilantik, Latuhiru berharap untuk dapat membangun komunikasi dengan pemerintah. Kejabat yang lama, sehingga kesinambungan organisasi di lingkup pemerintahan kota Ambon dapat berjalan dengan baik. Sejumlah pejabat yang baru selesai diserah terimakan di antaranya, staf ahli pemerintahan dan pelayanan publik di jabat Deni Nindisa, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Staf ahli bidang politik, hukum, dan aparatur, Deni Lilipori, yang menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat. Staf ahli bidang ekonomi di jabat Jopi Selano, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi. Kepala Dinas Pendidikan di jabat Fahmi Salatahuli, yang sebelumnya menjabat asisten tiga bidang SDM. Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Martin Kaylihu, Kepala Dinas Pertanian di jabat Joni Aritupan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, sebelumnya di jabat Dedini Lepori, selanjutnya di jabat Bruri Nanulaita. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di jabat Enrico Matita Putih, dan Kepala BPBD Kota Ambon di jabat Demi Pais. Termasuk juga serah terima jabatan beberapa sekretaris dilingkup SKPD di pemerintahan Kota Ambon. Salah satunya pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Ambon, Joy Andreas, yang menjabat sekretaris Dinas Infokom Kota Ambon. Sementara beberapa pejabat lainnya tidak mengalami pemindahan jabatan, seperti Sekretaris DPRD Kota Ambon tetap di jabat Elkiopasiloy, Kepala Inspektorat Peter Ohman, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah, D. Matula Pelua, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Moritz Lantu, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan tetap di jabat Luzia Isak. Kepala Dinas Pemuda dan Penelitian Pemuda dan Penelitian Pemuda dan Penelitian Pemuda.